Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Perkenalkan, saya Mbak Jani Saya merupakan mati suasa-suasa Inggris Angkarakonomi 19 Pada kesempatan ini, saya akan mereview sedikit materi pada mata kuliah wawasan budaya hutan tropis 4 Pada bab 7 yang berjudul Dinamika Budaya Hutan Tropis 4 Kalimantan Konjara Ninglat dengan menggunakan perspektif antropologi, menyebut proses perjumpaan kebudayaan sebagai dinamika kebudayaan Difusi, akulturasi, dan asimilasi serta inovasi atau kembaruan adalah istilah yang digunakan oleh konjara ninglat Yang pertama adalah difusi Difusi dikenal dengan penyebaran kebudayaan melalui imigrasi, sementara akulturasi dan asimilasi adalah pemboharan kebudayaan antara budaya asal dengan budaya luar Penyebaran budaya di wilayah Kalimantan Timur terjadi melalui migrasi dan melalui teknologi informasi Melalui migrasi terdapat budaya etnik dan agama yang berangsung dalam waktu yang sama Secara etnisitas, budaya banjar, jawa, dan budis merupakan tiga budaya etnik yang jimbangnya dominan terjadi di migrasi budaya di Kalimantan Timur Secara proses, budaya jawa berdifusi atau menyebar ke Kalimantan khususnya di Kalimantan Timur terjadi secara struktural dan secara cultural Lalu ada akulturasi dan asimilasi Akulturasi dapat dimaknai dengan menerima budaya luar Kemudian diolah tanpa menghilangkan keberibadian budaya asal penerima budaya luar tersebut Yang ini dapat dilihat pada proses akulturasi agama dan budaya etnik di Kalimantan khususnya di Kalimantan Timur Orang Kutai menerima agama Islam Namun tidak kehilangan identitas budaya Kutainya Sementara itu Orang Dayak menganut agama Kristen dan Katolik Namun tidak kehilangan identitas budaya Dayak yang telah dijalankan dijaga sekian lama Asimilasi Yulga merupakan sebuah pembauran budaya Tetapi Budaya minoritas menyesuaikan budaya dominan atau yang mayoritas Sehingga kepribadian dan kekehasanan budaya penerima akan terlalu hilang dan terlebih lagi menjadi identitas baru di Tenggarong Dengan mudah kita akan menemukan orang Bugis dan Jawa yang pasti berbahasa utai Sementara itu Samarinda dan Balikpapan dengan mudah pula kita menemukan orang Jawa dan Bugis yang pasti berbahasa dan berdialek banjar Akan terdapat pula generasi minorial Dayak yang telah hamar tinggal Samarinda tidak dapat berbahasa daerahnya Namun tetap memahami budaya orang tuanya meski kesakariannya mempraktikan budaya kesakarian orang Samarinda Lalu ada inovasi Inovasi adalah proses pembaruan budaya karena perkembangan zaman Salah satu faktor penyebab inovasi budaya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Modernisasi adalah salah satu wujud dari pembaruan budaya ini Sebagai contohnya Alat musik sape yang pada awal mulanya tidak menggunakan peralatan modern Sekarang ini ada yang tersambung langsung pada sound system Dan dalam keseharian Perubahan alat musik tradisinya digabungkan dengan peralatan modern ini dapat dilihat sebagai inovasi pengaruh modernisasi dan teknologi di bidang musik Menjadikan para musisi melakukan inovasi dengan menggambungkan alat musik tradisional dengan peralatan modern Keberagaman kultural dan kondisi sosial Sebelumnya para pendatang juga dianggap menguasai perekonomian dibanding untuk lokal Kedua perisiwa di atas dapat dilihat sebagai konteks horizontal Kultural yang sebenarnya diakibatkan oleh kebijakan struktural Vertikal Negara dapat dilihat sebagai pihak yang gagal atau belum maksimal dalam melakukan redistribusi sumber daya kepada sematik yang ada di Indonesia terkonstruksi oleh orang Papua dan orang Pasir dan Jembasir Utara Cara pandang struktur dan sistem Demokrasi liberal boleh dikata tidak memberi mereka ruang pada etik-etik lokal dengan berbagai lokalitasnya Sistem ekonomi yang kapitalistik juga menyingkirkan dan kompetisi Sementara itu, sistem pemerintahan yang ada tidak menelurkan politik afirmasi Pemerintah yang ada tidak menghasilkan politik keberpihakan kepada etik lokal Sehingga etik lokal sebenarnya sudah menjadi korban duluan dari struktur dan sehingga kebijakan yang ada Fenomena Displacement Konflik horizontal selalu menghasilkan korban di masyarakat aras bawah Masalah azimnya, orang susah memusuhi dan memerangi orang yang susah Jadi korban adalah paling banyak masyarakat dari kecil atau masyarakat kelas bawah Kalimantan Timur penting untuk mengupayakan kesejahteraan bersama Kebijakan inklusif dan afirmatif dibutuhkan agar tercipta keadilan sosial dan keadilan ekonomi di Kalimantan Timur Sebagai salah satu bulan utama profesi nomab di Kalimantan Penyetaraan untuk kestaraan adalah harga mati Demi kelangsungan kebangkahan Indonesia di masa mendatang Khususnya di Kalimantan Timur Dan akmudah Kalimantan Timur, khususnya generasi mineralial Yang mengalami surkus demografi Perlu mendapatkan kepasian masa depan Agar praktik marginalisasi tidak terulang Sejarah mencatat secara fitis bahwa negara berperan secara signifikan Dalam menciptakan kesenjangan dan kecemburan sosial ekonomi Yang justru melahirkan konflik Kebutan sumber daya di Kalimantan Dibutuhkan kebijakan afirmatif Shususnya di bidang ekonomi dan pendidikan Kepada teknologi Kalimantan Shususnya di Kalimantan Timur Agar dapat setara secara akses Dan kualitas kehidupan dengan imigran, ruang hidup, dan kepas Tidak akses kehidupan layak kepada eti lokal dan kelas sosial Bahwa menengah harus terjamin Dengan demikian, trigger atau pemicu potensi konflik sosial komunal Dimozaik kebangsaan yang multikultural Dan dapat diantisipasi sejak dunia Anak muda Kalim pun harus turut aktif Dalam menciptakan sejahteraan yang berkadilan secara sosial Dan ekonomi negeri ini Terkhusus di lingkungan hutan tropis lembab, Kalimantan Ini sekian saja yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh